Intro Mulai hari ini pemerintah Kota Padang yang diinisiasi Dinas Perdagangan Kota Padang menggelar Pasar Murah di Kecamatan Lubuk, Begalung. Meski terdapat jenis sembako lain yang disediakan di Pasar Murah ini, tetapi stan untuk minyak goreng tampak dipenuhi warga. Tujuan utama Pemku Padang menggelar Pasar Murah ini lebih kepada menjaga stabilisasi harga minyak goreng, mengingat tingginya lonjakan harga minyak goreng sejak beberapa minggu terakhir. Satu liternya dijual Rp14.000 dengan pembatasan jumlah pembelian. Masing-masing warga hanya diperbolehkan membeli 2 liter karena stok minyak goreng yang disediakan per kecamatan sebanyak 4.000 liter. Kita insya Allah niat ini adalah untuk membantu warga kita ya karena kondisi di mana harga minyak goreng ini cukup tinggi. Nah untuk itulah kita melakukan operasi pasar bersama dengan Aprikal Group ini ya dan tentunya dari Dinas Perdagangan dan kecamatan-kecamatan. Ini kebetulan kita ada di kecamatan Lubuk, Begalung. Besok kita ada di insya Allah di kecamatan Padang Selatan dan kecamatan-kecamatan lainnya. Ini adalah dalam rangka untuk saling berbagi ya, terutama juga dengan kenaikan harga minyak goreng mungkin 2 bulan terakhir ya. Semoga ini juga sedikit meringankan bagi masyarakat yang memang membutuhkan. Mungkin begitu aja mungkin. Kuota kita bisa mengembaikan? Kita 20.000 liter hanya, ada di 5 tempat nanti. Apa gila gimana persi kecamatan ini? Kurang lebih 4.000 liter. Untuk besok pasar murah akan digelar di kantor camat Padang Selatan. Pasar murah ini hanya digelar di 4 kantor camat yakni Lubuk, Begalung, Padang Selatan, Koto Tangah, dan Kantor Camat, Nanggalung. Serta 3 hari terakhir di kantor Dinas Perdagangan Kota Padang.